yang bernama Pangeran Pandita berembuk dengan saudaranya beserta seluruh pengikutnya Jung telah hangus dibakar Raja Kamboja mereka semua sudah sepakat mengirim utusan dari Kamboja untuk menjadi duta Babat Tanah Jawa Pasisira Pupuh Buah Dandanggulo Podo 46 Sebelum lanjut tonton video ini silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Rombongan prajurit Kamboja yang membawa orang-orang campak itu kini turun dari perahu Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Sebentar kemudian rombongan telah sampai di sebuah alun-alun kecil Tampak bangunan yang besar Tampak bangunan yang besar namun sederhana berdiri tak jauh dari alun-alun menyembul di tengah benteng yang dibuat dari kayu-kayu tebal Di sana sini terlihat menara yang penuh dengan para penjaga yang siap dengan busur dan anak panahnya Syekh Ibrahim mengamati setiap sudut Begitu juga semua orang campak yang ikut dengannya Sesaat rombongan tertahan ketika prajurit penjaga gerbang memberi isyarat agar pasukan yang baru datang berhenti Panglima Samdek Ram melambatkan jalan kudanya dan seorang prajurit penjaga menyambutnya Syekh Ibrahim melihat Panglima Samdek Ram berbincang sejenak dengan prajurit penjaga Tak lama kemudian pintu gerbang yang terbuat dari susunan kayu tebal dibuka lebar Panglima Samdek Ram mengangkat tangan memerintah agar seluruh rombongan kembali bergerak Kini perlahan dan pasti rombongan campak digiring memasuki kawasan istana Kambuja Mereka kini memasuki alun-alun dalam di sana terlihat lebih banyak prajurit Kambuja yang berjaga di setiap sudut kedatangan rombongan prajurit yang dipimpin Panglima Samdek Ram itu menyita perhatian para prajurit yang berada di dalam kawasan istana seorang prajurit yang bertugas menangani kuda berlari mendekat ke arah Panglima Samdek Ram Sang Panglima turun dari punggung kuda dan tali kekangnya segera diberikan kepada prajurit itu Sang prajurit itu memberikan sembah sejenak lantas menerima tali kekang kuda yang diberikan oleh Sang Panglima Panglima Samdek Ram kemudian memanggil seorang prajurit lain dan memerintahkan sesuatu kepadanya kemudian diiringi prajurit istana yang juga menyambutnya dia segera memasuki istana Kambuja Pura Sementara itu prajurit yang baru saja mendapat perintah darinya bergegas berjalan mendekat kerombongan Campa Kalian orang-orang Campa silahkan menunggu di bawah pohon pomu itu Syekh Ibrahim yang berdiri didampingi Ali Murtazo menoleh menoleh kederetan pohon sejenis cemara yang disebut pomu oleh prajurit tadi ia lalu berjalan mendahului sedangkan Ali Murtazo memberikan isyarat kepada orang-orang Campa agar mengikuti Syekh Ibrahim di sana di bawah deretan pohon pomu Syekh Ibrahim segera duduk bersilah yang lantas diikuti orang-orang Campa lainnya mereka saling berbisik memperkirakan nasib apa yang bakal mereka terima selanjutnya Ali Murtazo menata duduknya di dekat ayahnya beberapa prajurit Kamboja berdiri menjaga mereka Ali Murtazo berbisik ke telinga ayahnya jika kita harus mati di sini tidakkah ini sesuatu yang sia-sia ayah tanpa menoleh Syekh Ibrahim menjawab pelan niat kita adalah memperjuangkan agama Allah di Majapahit jika hidup kita berakhir di sini setidaknya ini pun bentuk perjuangan kita kita semua akan mati syahid apakah kita hanya diam dan pasrah seandainya nanti nyawa kita terancam jika memang itu yang terjadi melawan pun tak ada gunanya malah akan mempercepat kematian kita setidaknya biarkan ayahmu berusaha dulu dengan cara halus kita lihat nanti percayalah kepada ayahmu ini Ali Murtazo menunduk beberapa santri campah juga menyimak tuturan Syekh Ibrahim mereka menghela nafas dalam-dalam dalam hati mereka sudah pasrah dan ikhlas matahari memancarkan sinarnya dengan terik cahayanya membakar maya pada dengan garang tak terlihat sekumpulan awan pun di langit siang itu udara terasa gerah rombongan campah mulai merasakan sengatan garang matahari waktu terasa berjalan pelan dan ketika gerahnya suasana makin memuncak mendadak salah seorang prajurit yang menjaga mereka memberi perintah semua berdiri Syekh Ibrahim terkejut sesaat menyipit matanya menata prajurit yang barusan memberi perintah namun dia pun akhirnya bangkit berdiri Ali Murtazo mengikutinya disusul anggota rombongan yang lain lihat panggung kebesaran itu kembali prajurit itu memberi perintah Syekh Ibrahim melayangkan pandangannya ke panggung yang berada di depan Istana Kamboja kesibukan kecil terlihat disana para prajurit berlarian menuju bawah panggung sedangkan beberapa pelayan wanita dan prajurit khusus tampak naik ke panggung Kalian semua harus berjalan ke dekat panggung Presres Dharma Raja di Raja Presres Dharma Raja di Raja akan hadir sebentar lagi Presres berarti Raja Agung itu artinya Raja Kamboja sendiri akan hadir untuk melihat tawanan Champa dengan dikawal para prajurit rombongan Champa bergerak ke tengah alun-alun menuju ke bawah panggung kebesaran itu mereka berhenti tak jauh dari panggung berhadapan dengan para prajurit penjaga yang sudah siap sedia di sana di kanan maupun kiri panggung tampak menara pengawas dengan para prajurit yang siap sedia dengan busur berikut anak panahnya di atas panggung para pelayan wanita telah siap mendampingi presris manakala dia nanti membutuhkan pelayanan tertentu di sana juga tampak para prajurit pengawal raja rombongan dari Champa itu pun menanti hari ini setidaknya mereka mendapat kehormatan bisa melihat langsung Raja Kambuja Syekh Ibrahim didampingi anaknya berdiri mematung menunggu saat-saat itu tiba mereka tak menanti lama dari arah istana keluarlah seorang yang memakai pakaian mewah berjalan dengan pongah ia diiringi beberapa orang lainnya termasuk diantaranya adalah Panglima Samdekram perhatian semua orang tertuju kepada rombongan yang baru keluar dari istana di atas panggung para pelayan wanita dan para prajurit pengawal raja memberikan sembah hormat inilah presris kamboja keturunan pangeran jaya warman dua pendiri kerajaan kamboja dan raja yang telah membangun kuil angkor wot yang indah itu batin seh ibrahim matanya lekat-lekat mengawasi sosok berkulit kuning langsat yang sedang berjalan menuju panggung kehormatan begitu presris kamboja tiba di panggung kehormatan para pelayan wanita berikut prajurit pengawal raja menyudahi sembahnya para pelayan cepat duduk bersimpuh sedangkan prajurit pengawal raja kembali ke posisi semula beberapa orang yang ikut berjalan di belakang raja kini berdiri di sisi kanan dan kirinya raja kamboja menatap tajam ke bawah tangannya berpegangan pada kayu pembatas panggung tatapannya tajam mengawasi rombongan campai yang berdiri di alun-alun tepat di bawah panggung sesaat kemudian dia berbisik kepada seseorang yang berdiri dekat di samping kirinya orang itu tak lain adalah Panglima Sam Dekram yang segera mengangguk hormat lantas menatap ke arah rombongan campai presres dharma raja diraja meminta kalian menunjukkan bukti bahwa kalian adalah orang-orang campai yang dibutuhkan di Majapahit mata Panglima Sam Dekram menatap tajam ke arah Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim menahan napas sejenak Panglima Sam Dekram memberi isyarat agar Sheikh Ibrahim maju lebih dekat Sheikh Ibrahim pelan bergerak ke bawah panggung dan berhenti dua tombak jauhnya dari panggung panggung itu tidak begitu tinggi hanya seukuran satu setengah tinggi manusia dewasa dari bawah panggung Sheikh Ibrahim bisa dengan jelas melihat wajah presres Kampoja sejurus kemudian dia mengeluarkan gulungan lontar dari balik jubahnya dengan kedua tangannya dia lantas mengunjukkan gulungan itu ke depan ke arah presres Kampoja Panglima Samdekram memberikan isyarat kepada seorang prajurit pengawal raja untuk turun dari panggung dan mengambil gulungan lontar dari tangan Sheikh Ibrahim lalu menyerahkannya kepada sang raja dengan tak acuh raja dharma raja diraja menerima gulungan tersebut dan membukanya dibacanya tulisan dewa nagari yang tergurat di sana wajahnya berubah serius ketika mengamati satu persatu huruf tersebut matanya menyipit saat membaca beberapa bagian kalimat di sana selesai membaca surat berhuruf dewa nagari dan berbahasa san sekerta tersebut presres kamboja kembali menggulung lontar itu dan menyerahkannya kepada pejabat yang berdiri di sisi kanannya pejabat itu mengangguk hormat dan menerimanya presres selalu membisikkan sesuatu dan pejabat itu mengangguk patuh lalu kembali presres menatap rombongan campah dengan tajam seh ibrahim dan seluruh rombongan campah menanti diam diam panglima samdek rampun menanti keputusan presres suasana tegang tak ada yang berani buka suara selama beberapa beberapa saat raja kamboja itu diam lalu dia menghela nafas panjang keluarlah satu ucapan dari mulutnya penjarakan mereka semua panggung diiringi para pejabat yang lain di atas panggung Panglima Samdekram diam terpaku matanya menatap Syekh Ibrahim tanpa ekspresi tatapan mata sang Panglima beradu dengan tatapan mata Syekh Ibrahim keduanya terdiam tangan sang Panglima terangkat dengan ragu tangan yang masih menampakkan balutan lukanya itu memberi isyarat agar prajurit Kamboja segera menjalankan perintah Raja siang itu rombongan dari campah digiring ke penjara kerajaan untuk menanti keputusan selanjutnya dari presres mereka sudah menduga keputusan apa yang bakal mereka terima mereka yakin hukuman pancung akan dijatuhkan kepada mereka semua namun diam-diam tiga prajurit Panglima Samdekram tampak berlari dan ikut berbaur dengan prajurit penjara Syekh Ibrahim mengenali prajurit-prajurit itu mereka adalah prajurit yang ikut membantu merawat Panglima Samdekram kalah terluka akibat gigitan haunapi beberapa hari yang lalu Syekh Ibrahim mulai menduga-nduga dugaannya semakin kuat mana kala dilihatnya sesekali tiga prajurit itu melirik diam-diam ke arahnya Syekh Ibrahim tersenyum kecil hatinya mulai yakin bahwa tiga prajurit itu adalah orang-orang suruhan Panglima Samdekram ada harapan merebak di dadanya lantas Syekh Ibrahim melantunkan sebaik mantra yang biasanya diucapkan oleh orang campak saat mengharapkan turun hujan suaranya didengar oleh seluruh rombongan campak para santri campak mengernyitkan kening mendengar apa yang diucapkan Syekh Ibrahim mereka tak memahami apa maksudnya tetapi ucapan Syekh Ibrahim itu menyiratkan harapan baik bagi mereka rombongan itu segera digiring memasuki penjara yang tampak kotor dan kumuh kehadiran mereka menarik perhatian penghuni penjara lainnya beberapa orang bertanya-tanya tentang siapa mereka namun ada juga yang paham bahwa rombongan yang baru datang adalah orang-orang campak yang tertawan orang mangcam ucap salah seorang tahanan yang berdiri di balik jeruji kayu sembari memperhatikan rombongan yang baru tiba Ali Murtazo menoleh melihat orang yang bicara wajahnya bulat tubuhnya tegap pakaiannya lusuh dia tertarik karena orang itu berbicara dalam bahasa campak namun ia tak bisa berlama-lama menoleh karena rombongannya harus terus berjalan ia hanya sempat melihat tahanan itu mengangguk hormat kepadanya tak lama kemudian rombongan campak tiba di sel kayu paling ujung dan mereka semua dipaksa masuk ke dalam sel yang hanya berukuran 6x7 depa prajurit kamboja yang mengawal mereka segera memasang rantai besi di pintu sel ruangan sel itu pengap, kumuh, dan kotor bau tak sedap meruap di mana-mana cahaya yang masuk sangat sedikit di seberang sana terdapat penjara serupa yang saling berhadapan tampak penghuni penjara yang ada di seberang memperhatikan kedatangan rombongan campak sementara itu perhatian Sheikh Ibrahim dan Ali Murtazo tersita oleh tingkah tiga prajurit kamboja yang sedari tadi berusaha mengatupkan gembok besi gembok tersebut sebenarnya sangat mudah dikatupkan namun ketiga prajurit itu tampak melambat-lambatkan pekerjaannya Sheikh Ibrahim tersenyum tanya Sheikh Ibrahim dalam bahasa kamer tiga prajurit itu menatap Sheikh Ibrahim dengan tegang satu diantaranya menoleh was-was ke arah prajurit kamboja yang lain yang baru saja berlalu setelah dirasa aman salah satu dari mereka menjawab paham prajurit itu lalu mengulurkan sebuah kertas dan sebuah bungkusan hitam ke arah Sheikh Ibrahim segera setelah Sheikh Ibrahim menerima kertas berikut bungkusan itu terdengar bunyi klik gembok terkunci dugaan Sheikh Ibrahim benar tiga prajurit itu adalah suruhan Panglima Samdekram terima kasih ucap Sheikh Ibrahim dalam bahasa campah prajurit tersebut menganggu hormat nanti malam kami akan kembali lagi kemari bisik seorang dari mereka kemudian mereka bergegas meninggalkan tempat itu Sheikh Ibrahim segera menuju ke tengah ruangan di keremangan dia membuka gunungan kertas kecil yang baru diterimanya di dalam gulungan itu ternyata ada beberapa lembar kertas kosong juga tinta dan pena kecil para santri campah terdiam memperhatikan Sheikh Ibrahim jangan panik tunggu nanti malam demikianlah kata-kata yang tertulis di dalam surat para santri campah masih belum sepenuhnya mengerti apakah mereka prajurit selatan ayah anak buah Ali Murtazo tak meneruskan pertanyaannya Sheikh Ibrahim menatap anaknya dan menganggu dan itu berarti mereka sengaja diutus Ali Murtazo kembali tak melanjutkan kalimatnya para santri campah menjadi tegang mereka paham maksud Ali Murtazo Sheikh Ibrahim menatap mereka satu demi satu kita tunggu nanti malam kata Sheikh Ibrahim lalu dia memilih tempat duduk dan bersilah di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati